Halo guys, kembali lagi di channel Nekobi dan inilah dia plot Mausoleosis Mausoleosis adalah game RPG horror gerapan dari developer Avedo Show yang telah menyatakan secara resmi tanggal rilis dari game itu sendiri pada 9 November 2023 Kisah yang dibawakan dari game ini juga sangat menarik untuk ditelusuri dimana kita akan berperan sebagai pria remaja bernama David yang kebetulan mendapati kiriman surat kabar dari ibunya sendiri yang meminta agar David segera pulang ke kampung halamanya Tapi kalian tahu apa yang membuat David merasa aneh? Ibu David telah meninggal 20 tahun yang lalu Bagaimana kisah perjalanan dari Mausoleosis? Mari kita masuki ke dalam plot ceritanya David, tolong segera pulang dan temui aku Aku sendirian dan sangat takut Aku ingin kamu berada disini lebih lama Aku akan menunggu kepulanganmu Cepatlah pulang Ibu Keesokan harinya, ia memilih mengunjungi Mausoleum Baru saja memasuki gerbang David melihat ada seorang gadis mengenakan gaun ungu memasuki area makam Ketika berada di dalam bangunan Mausoleum Ia bakal melihat lilin telah dinyalakan Kemudian berbicara dengan gadis bergaun ungu Sang gadis bergaun ungu mengenalkan namanya sebagai Iris Rupanya, alasan dibalik Iris memasuki bangunan ini Dikarenakan ia sedang mencari kucingnya yang telah menghilang Whisker Iya, kalian tidak salah dengar Selain nama kucingnya adalah agent rahasia dari Resident Evil Whisker juga tersesat di lokasi kuburan manusia David mencoba menjelaskan Kalau kucing Iris tidak mungkin tersesat sampai ke lokasi Mausoleum ini Belum lagi, ini adalah lokasi pemakaman ibunya berada Ia meminta agar Iris meninggalkan tempat ini dengan segera Pintu bagian depan Mausoleum terkunci Tampaknya ada seseorang yang berada di lokasi makam selain mereka berdua Di saat yang sama, Iris beranggapan ini adalah kesempatan emas baginya Untuk itulah, ia melarikan diri agar dapat menjauh dari pengawasan David Di sisi lain, David juga tidak mau terlibat masalah dengan Iris Belum lagi, tujuan ia mengunjungi Mausoleum adalah mencari lokasi makam ibunya Kemudian mencari tahu siapa orang yang dengan sengaja mengiriminya surat Untuk itulah, David melanjuti tujuannya Dengan menelusuri ruangan demi ruangan Mausoleum yang sangat luas Nah, yang menjadi sebuah keanehan bagi David adalah saat ia memasuki ruangan kamar tidak berpenghuni Lalu menemukan buku diari seseorang Buku diari memang hal yang wajar untuk ditemukan Tapi yang tidak wajar adalah isi yang dibaca olehnya Dalam diari berisikan, seseorang asisten mengaku sangat benci memasuki Mausoleum Ia bahkan mendengar suara bisikan-bisikan aneh Suara ini berasal dari hembusan angin Seorang perempuan yang telah meninggal 20 tahun yang lalu Rupanya Mausoleum ini sangatlah luas Lebih luas dari apa yang David bayangkan Dan yang lebih aneh, David sempat beberapa kali menemukan celah lubang di dinding Yang saat dimasuki akan membawa ia menuju ruangan dengan lantai yang dihiasi tengkorak manusia Pendelusuran terus dilakukan Sampai pada akhirnya, ia bertemu kembali dengan Iris Ketika David menanyakan alasan Iris kabur darinya Iris menjelaskan ia tidak percaya sama sekali dengan David Apalagi David adalah orang pertama kali yang ia kenal Sekaligus orang yang bertingkah aneh Mendengar hal ini, wajah David sedikit lebih santai Ia menjadi lebih terbuka kepada Iris dan juga meminta maaf Ia mengaku sebenarnya ia adalah orang yang tidak pandai dalam bersosialisasi Belum lagi, ia sempat mengalami masalah-masalah di dalam kehidupannya Iris yang mendengar permintaan maaf tulus dari David Ia mencoba mempercayai David sebagai orang yang baik Kemudian, mereka berdua memutuskan untuk saling bekerja sama mencari jalan keluar dari Mausoleum Sebelum kemudian, sesuatu yang sangat jahat muncul di hadapan mereka Salib mulai terbalik Dan tanpa diduga, sosok sang ibu telah muncul di hadapan David dan Iris Tapi yang berbeda adalah tubuh sang ibu yang berubah menjadi sedikit Aneh David menyuruh Iris untuk segera pergi dari tempat ini Sementara ia kemengalikan perhatian sang ibu Dengan berjalan melalui area lorong Di saat yang sama, walaupun bentuk ibu David terlihat mengerikan Ia dapat berucap kata seperti manusia normal pada umumnya Namun, yang membedakan adalah sifatnya yang terlihat lebih buas Beruntung, David berhasil kabur dari kejaran sang ibu Dan bertemu kembali dengan Iris pada ruangan tertutup Di satu sisi, mereka memang telah aman Tapi di sisi lain, mereka terjebak Tidak tahu cara untuk keluar dari Mausoleum Pada titik ini, jalan cerita dari game Mausoleum Sisi akan terbagi menjadi beberapa pilihan ending Setiap ending akan dipicu melalui kalimat dan tanggapan yang kalian ajukan selama dialog permainan Terjebak dan tidak tahu apa yang harus dilakukan David akan menanyakan soal kehidupan Iris Ia sebenarnya masih ragu dengan sosok Iris Untuk itulah, ia ingin mengenal Iris lebih dekat Tentu, Iris membalas pertanyaan David dengan senyuman Ia memperkenalkan dirinya sebagai gadis yang bisa dibilang senasib dengan David Ia dibesarkan oleh seorang kakek Tapi baru-baru ini, ia harus kehilangan kakeknya saat Iris menginjaki usia ke-21 tahun Whisker tiba-tiba muncul Melihat kemunculan Whisker, David teringat akan teruangan terhasil di dalam Mausoleum Ia menduga ada semacam tombol yang bisa ia temukan Tombol telah ditemukan Saat ditekan terupanya di balik dinding muncul sebuah pintu yang terbuka membawa mereka menuju jalan terhasil Lagi-lagi, sang ibu kembali muncul David, Iris, dan Whisker, kini mereka harus segera melarikan diri dari kejaran sang ibu Tapi lagi-lagi, langkah mereka terhenti saat David memutuskan untuk memasuki celah lubang di tembok Yang terasa sangatlah sempit Gelap dipenuhi dengan tulang berulang dan tikus yang berdebaran di mana-mana Kunci yang dicari berhasil ditemukan Sial, David terjatuh akibat papan yang rapuh Jatuhnya David membawa ia menuju ruangan lain yang semakin dalam Di saat yang sama, David sekilas akan melihat Iris Tapi ada yang aneh dengannya Iris tidak bersama dengan Whisker Bahkan saat David mendekat, Iris akan menjauh darinya Kejadian aneh tidak hanya itu saja Di saat David berjalan di sebuah lorong akan ada bayangan hitam bermata merah Membelakangi setiap langkah gerakan David Sebelum ia menghilang begitu saja Saat David mendekati empat buah batu nisan yang dihiasi dengan terangkaian bunga mawar David terus menjelajah ruangan demi ruangan Sampai pada akhirnya ia akan bertemu kembali dengan Iris Aneh, Iris akan memberikan sebuah pertanyaan Apakah David telah memberikan penghormatan kepada Four Innocents Bila David menjawab pertanyaan dengan pertanyaan Maka Iris akan menjawab pertanyaan David berulang-ulang Bila David menjawab tidak Maka ia tidak diperbolehkan untuk lewat Tapi bila David menjawab ia Namun tidak memberikan penghormatan kepada Four Innocents Maka David termutilasi Salah satu jawaban untuk dapat melewati Iris Adalah dengan memberikan penghormatan kepada Four Innocents Bila David memberikan jawaban yang jujur Maka ia diperbolehkan untuk lewat Lalu bertemu kembali dengan Iris Pertemuan kembali dengan Iris membuat David sedikit terguncang Karena ia melihat sosok wajah menyeramkan Iris sebelumnya Tapi ia memilih untuk tidak memperanyakan apa yang ia temukan tadi David dan Iris berada dalam sebuah ruangan rahasia Atau ruangan bawah tanah mausoleum Supaya mereka berdua dapat keluar dari ruangan ini David, Iris, dan jangan lupa whisker Harus mencari dua buah benda Yaitu Ars Goetia dan All Cross Ars Goetia harus diletakkan pada salah satu ruangan berisikan terabuku Maka pintu yang terkunci pada aula utama akan terbuka Sementara All Cross akan memberikan sebuah kuperki Semua proses telah berhasil dijalankan Pada akhirnya mereka berhasil keluar Dari ruangan rahasia mausoleum Kelelahan, David, Iris, dan whisker memutuskan untuk istirahat sejenak Percakapan yang cukup suram tidak menyenangkan suasana Untuk itu, Iris menanyakan kehidupan pribadi David Rupanya setelah masa kelam yang ia lalui David berhasil tumbuh dewasa dengan menjadi seorang fotografer profesional Ia telah bekerjasama dengan beberapa agensi majalah besar Salah satu orang yang pernah ia foto adalah artis besar bernama Mira K Saat mendengar nama Mira K, Sonta Iris senang Ia adalah pengagum rahasia Mira Baginya, Mira K adalah orang yang menjadi inspirasi dirinya untuk menjadi seorang model Tapi sayang, model bukanlah jalan Iris Pasalnya, ia merasa minder mengenai orang-orang terdekatnya Yang selalu meledak impian Iris Apalagi, ia tidak memiliki wajah yang cantik Mendengar hal ini, justru David mengatakan mereka salah menilai Iris Di matanya, Iris memiliki potensi Wajahnya cantik dan memiliki sifat pantang menyerah David bahkan berjanji akan memberikan sesi foto secara gratis untuknya beserta whisker Tapi setelah mereka berhasil keluar dari mausoleum ini Melanjuti perjalanan untuk mencari jalan keluar, David, Iris, dan whisker lagi-lagi akan dihadapi dengan kejaran makhluk undead Mengendap-ngendap dari makhluk hijau berbadan tinggi yang dimana kepalanya selalu menghadap ke atas Kemudian, langkah mereka akan terhenti sah menemukan sebuah catatan diari Yang berisikan, dia akan datang dengan wadah Lalu, di samping catatan diari akan ada tubuh seorang pria Iris menduga pria ini adalah asisten mausoleum yang sebelumnya Aneh, ketika memasuki sebuah ruangan dengan simbol salib terbalik David sempat terdiam Lalu, ingatan masa lalunya mengenai seseorang muncul sesaat Catatan diari kembali ditemukan Kali ini, berisikan seseorang telah mengirimkan surat kepada sang wadah Mendengar hal ini, David dan Iris terkejut Pasalnya, setiap diari yang mereka temukan Mengarah pada satu ciri khas yang sama Yaitu, masa kelam yang tidak ingin David bungkit kembali Bahkan, yang lebih mengejutkan Adalah fakta mengenai sebuah sekte kultus yang bersembunyi Di dalam ruangan bawah tanah mausoleum Fakta mengenai sekte kultus adalah hal biasa Tapi, mendengar nama kedua orang tua David yang berada di dalam catatan diari David tidak bisa berucap kata Mengabaikannya, David dan Iris akan pergi menuju ruangan hallway Sebelum kemudian, sang ibu lagi-lagi muncul kembali di hadapan mereka Rupanya, kemunculan sang ibu adalah untuk menuntaskan misi yang belum selesai Yaitu, membangkitkan sang kegelapan dengan cara memotong lidah David Semua keadaan menjadi semakin gila David ingin mimpi buruk yang ia alami segera berakhir Maka dari itu, ia menjebak sang ibu David, Iris dan Whisker berhasil keluar dari mausoleum Sesuai janjinya, David akan menjadikan Iris sebagai model Ia meminta Iris ikut bersamanya menuju kota tempat ia tinggal Iris tidak seharusnya tinggal di tempat seperti ini Ia bisa melupakan pekerjaannya sebagai penjual roti Lalu menjadi model terkenal sesuai dengan mimpi yang ingin diwujudkannya Iris pun mengiakan ajakan David untuk tinggal bersamanya dalam satu apartemen Sesampainya di apartemen, David memperlihatkan studio homemade miliknya Iris terkagum-kagum Aneh selama beberapa saat sebelum sesi foto dimulai David menyeringai ke arah Iris dengan tatapan yang sangat buas David memang berjanji akan menjadikan Iris sebagai model Tapi yang ingin ia foto adalah jiwa Iris Untuk bisa memfoto jiwa Iris, ia memasukkan pil obat idur ke dalam minuman teh yang telah diminum Iris Lalu apa yang akan ia lakukan? David akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan sang ibu semasa ia kecil Ia akan memotong lidah dan jari-jari manis Iris Mencungkil bola mata yang akan dijadikan souvenir Dan membagi perut Iris menjadi beberapa bagian Terima kasih telah menonton Dan mereka menghilang Tapi tidak ada satupun orang yang merindukan Iris Sekali lagi dan bukan untuk yang terakhir kalinya David bebas dari kejaran polisi Ending awakening akan terjadi saat David mencoba menjadi sosok yang jahat Setiap dialog pertanyaan yang muncul ia akan mengabaikan Iris Bahkan mengucapkan kalimat yang pedas Kalau Iris tidak memiliki wajah yang cantik Ia sangat jelek Bahkan tidak cocok sama sekali untuk dijadikan sebagai model Selang perjalanan ia bahkan tidak meminta maaf sama sekali Sampai saat David memasuki sebuah ruangan dengan salib terbalik Ia akan berbicara dengan sosok takasap mata Sosok sang kegelapan Kemudian ia akan merasuki tubuh David Terima kasih telah menonton Ending uncertainty akan terjadi persis dengan ending kedua Yaitu David akan bersikap jelek dihadapan Iris Sampai pada momen ketika ia berhadapan dengan sosok takasap mata Yaitu sang kegelapan David akan menolak sosok ini untuk merasuki tubuhnya Di saat mereka akan keluar Jati diri David yang sesungguhnya muncul Ia ingin membunuh Iris Tapi berkat perlawanan yang diberikan Iris David mendapati luka yang cukup fatal Sementara itu Iris segera pergi meninggalkan mausoleum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kurang lebih itulah dia Mari kita coba cari tahu lebih dalam pada babak penjelasan Mausoleosis mengangkat kisah mengenai seorang pembunuh berantai yang berpindah tempat dari setiap kota yang ia kunjungi Pembunuh berantai ini dikenal sebagai David Untuk menyempurnakan aksinya ini David membutuhkan sebuah profesi yang tidak dicurigai oleh siapapun Sebuah profesi yang mengharuskan ia berinteraksi dengan banyak perempuan Profesi yang mengharuskan ia memasang topeng wajah yang ramah Profesi yang membuat ia mendapati banyak uang untuk dapat menyewa sebuah apartemen mewah Dan yang tidak boleh terlewat adalah profesi yang membuat David bisa melihat suatu karya seni Profesi tersebut adalah fotografer Dengan menjadi fotografer bisa dibilang kehidupan David sangat jauh sempurna Ia bisa memiliki banyak penghasilan dari foto yang ia hasilkan dari klien Atau uang yang ia curi dari klien yang telah ia bunuh Uang tersebut kemudian digunakan David untuk menyewa sebuah apartemen Membangun studio homemade agar terlihat profesional Setelah semua persiapan selesai Ia akan memancang setiap gadis polos yang memiliki mimpi besar sebagai model Tapi tidak bisa mewujudkan mimpi mereka Disinilah kemudian David berperan sebagai pria ramah, bijak dan penuh senyuman Untuk berbuai kata manipulatif kepada para korban yang ia incar Tapi kita semua tahu David sebenarnya bukan lapis sekopat gila Jikalau ia terlahir dari keluarga yang benar Apa yang terjadi? Satu abad yang lalu terdapat sebuah kota kecil yang dipenuhi penduduk yang ramah dan baik Kebetulan salah satu penduduk yang tinggal di kota kecil ini adalah kakek Iris dan kedua orang tua David Bisa dibilang kakek Iris adalah orang yang menjadi saksi mata perubahan besar dalam kota kecil tersebut Dimana semua ini bermula dari suatu gerakan sekte kultus sesat Yang akan kita sebut sebagai sekte kultus Diablo Diablo dipimpin oleh seorang pria Pria yang tidak lain adalah ayah kandung David sendiri Pengikut dari sekte Diablo awalnya memiliki jumlah yang sedikit Tapi perahan-lahan mulai bertambah banyak Hal ini dikarenakan sang ayah telah menemukan sesuatu Atau yang disebut sebagai jalan kebenaran dengan menyembah kepada sosok sang kegelapan Sekte Diablo berencana membangkitkan iblis yang berpusat pada sebuah kitab grimoire Ars Goetia Apa itu Ars Goetia? Ars Goetia merupakan grimoire atau kitab kuno yang telah ada sejak berabad-abad tahun yang lalu Tidak ada yang tahu berapa usia dari kitab ini Ars Goetia berisikan berbagai mantra dan ritual sesat untuk membangkitkan 72 jenis nama iblis Di antaranya Baal, Paimon, Marbas, dan Balet Rencana sekte Diablo masih bisa dibilang tidak sempurna Karena mereka membutuhkan sebuah tempat megah dan luas agar bisa melakukan percobaan ritual Nah, masalah ini segera teratasi berkat kelicikan sang ayah Ingat, kakek Iris pernah menjadi saksi mata dari perubahan besar di dalam kota kecil yang kemudian ia jadikan sebagai cerita seram untuk menemani tidur sang cucu Di dalam cerita seram tersebut, ada tiga jenis makhluk buas yang berasal dari alam lain Gol, Vampir, dan Undead Memang tidak dijelaskan secara detail asal-usul sekte Diablo mengendalikan penduduk kota Tapi kita bisa berasumsi Gol, Vampir, dan Undead diciptakan untuk menakut-nakuti para penduduk Mereka keluar di malam hari untuk berburu manusia Penduduk yang ketakutan bahkan berdoa saja tidak bisa menyelamatkan mereka dari Gol, Vampir, dan Undead Kemudian merahli ajaran ke dalam sekte Diablo Semakin banyak jumlah Gol, Vampir, dan Undead Keyakinan penduduk semakin banyak yang berpindah sampai pada akhirnya Seluruh kota telah dikuasai oleh sekte Diablo Termasuk sang wali kota Kalian tahu apa yang dilakukan wali kota? Wali kota yang tidak becus untuk menangani sekte Diablo Kemudian memberikan akses bangunan mausoleum kepada sekte Diablo Dan membangun ruangan terasia di dalam mausoleum Hal ini terbukti dari ucapan Iris Mengenai cerita sang kakek akan kota yang telah dikendalikan sebuah kultus sesat Kemudian apa yang menyebabkan para pengikut Diablo Mau mematuhi dan mendengarkan perintah ayah David Jawabannya sangat sederhana Berdasarkan kitab Ars Goetia Sang ayah menyebutkan sosok penyelamat atau sang iblis Akan segera bangkit bersamaan dengan lahirnya anak yang dikandung istrinya Dana Atau dengan kata lain anak pertama mereka David akan dijadikan sebagai wadah kebangkitan sang iblis Tapi saat anak di dalam kandungan telah lahir sang ayah tiba-tiba dikabarkan meninggal Kemudian kepimpinan Diablo beralih dipimpin oleh istrinya Berdasarkan isi Grimori Ars Goetia ada syarat untuk menjadikan David sebagai wadah Dimana sang wadah harus merasakan apa itu rasa takut dan kesengsaraan Kesengsaraan yang dimaksud adalah siksaan yang diberikan sang ibu kepada David Dengan menusuk jarum pada gusi saat ia berusia 7 tahun Sang ibu sangat gila Semakin David menangis maka tusukan jarum akan semakin dalam dan bertambah banyak Trauma ini perahan laham membuat emosi David menghilang Ia tidak bisa merasakan sakit Sampai pada akhirnya sang ibu menjadi bosan Bisa dibilang sang iblis telah gagal dibangkitkan oleh sekte Diablo Karena sang wadah masih belum siap Ini artinya Dana yang merupakan pemimpin Diablo telah gagal Maka dari itu ia akan diberikan sebuah hukuman Tidak ada yang tahu hukuman apa yang ia dapat Tapi pada akhirnya Dana akan berubah menjadi gol Makhluk yang hidup di dalam mausoleum atau katakombe Ia bersembunyi di balik makam dan memakan korban manusia Gagal dalam membangkitkan sang iblis bukan berarti sekte Diablo telah bubar Mereka dengan sengaja mengambil hak asu David setelah kematian kedua orang tuanya Kemudian membiarkan David tinggal bersama dengan salah satu sekte Diablo Lalu mereka bermain peran sebagai bibik dan paman Yang merawat David sampai tumbuh dewasa Apa tujuan sekte Diablo? Mereka mengubah pendekatan dengan membiarkan David tumbuh secara perlahan-lahan Sambil memantau pertumbuhan sang iblis Benar saja, sang iblis secara perlahan-lahan mulai bangkit di alam bawah sadar Memang ia tidak bisa mengendalikan tubuh David Tapi suara dan bisikan aneh selalu saja muncul di dalam kepalanya Tidak hanya itu saja Trauma kelam yang dialami David membuat ia tumbuh menjadi seorang psikopat gila Yang sangat mencintai seni fotografi Tapi ingat, seni adalah keindahan Tapi keindahan di mata David sangatlah berbeda dengan yang kalian bayangkan Darah, rasa sakit, takut, dan suara jeritan Ini adalah karya seni sempurna bagi David Ia menjadi seorang fotografer untuk memutilasi dan menikmati rasa takut para korban yang telah ia bohongi Lalu perempuan yang berada di dalam ingatan David ini adalah salah satu korbannya Kemudian, kalian masih ingat saat David terjatuh dalam upaya memasuki celah lubang di dalam mausoleum Ketika David melewati area makam dengan terangkaian bunga mawar Akan ada sosok bayangan hitam di belakang David Sosok bayangan hitam ini adalah jelmaan dari sosok iblis Yang perlahan-lahan sudah semakin kuat Lalu, apa yang dimaksud dengan makam dihiasi bunga mawar? Makam yang dihiasi bunga mawar disebut sebagai Atau empat orang tidak berdosa diantara orang-orang berdosa lainnya Keempat orang yang dimaksud dikenal sebagai Edgar, Franz, Howard, dan Virginia Empat orang ini adalah orang-orang yang tidak terpengaruh sama sekali dengan kekuatan Sekte Diablo Tapi pada akhirnya, kisah mereka berempat tidak ada yang menyenangkan Edgar meninggal pada usia 80 tahun Franz meninggal meninggalkan tanda tanya besar Sedangkan Howard dan Virginia tidak diketahui keberadaannya ada di mana Tapi kalau kita berteori, kemungkinan keempat makam dari empat buah tengkorak ini Menandakan akhir dari kisah perjalanan Edgar, Franz, Howard, dan Virginia Sedangkan sosok Iris berwajah seram yang ditemui David Ini adalah sosok penjaga makam dari keempat teroh Yang akan memberikan pertanyaan apakah David menjawab dengan jujur Atau mencoba menipu sang penjaga Yang jelas bila David mencoba menipu Ia akan berakhir dengan termutilasi Apa yang terjadi dengan David? Orang yang mengirimkan surat kepada David sudah jelas adalah salah satu anggota Sekte Diablo Tujuan mereka memancing David yang telah pergi jauh dari kota kelahirannya Adalah untuk menjalankan ritual mereka yang telah lama tertunda Dengan kehadiran David di dalam bangunan mausoleum Ia akan diperlihatkan kembali dengan memori-memori yang telah ia lupakan Sebuah memori mimpi buruk mengenai masa lalunya Ketika ingatan ini mulai muncul Kesadaran David sebagai manusia perlahan-lahan akan pudar Karena selain memori kelam yang ia ingat Sosok sang iblis yang selama ini bersemayam di dalam tubuhnya Perlahan-lahan menjadi semakin kuat Pada akhirnya, kisah David akan ditentukan dari keempat ending Sesuai dengan yang aku jelaskan tadi Pada ending Ignorance Pada ending Awakening Karena memori masa lalu yang ia ingat kembali Kesadaran David mulai melemah Lalu ia menerima sosok sang iblis untuk merasuki tubuhnya Dengan begini, rencana Sekte Diablo menjadikan David sebagai wadah Dari kebangkitan sang iblis telah berhasil dengan sempurna Ending Uncertainty David tidak menerima sosok keberadaan sang iblis Tapi ia menerima dirinya sebagai seorang psikopat gila Ia mencoba membunuh Iris Tapi aksinya gagal Karena Iris menyerang David terlebih dahulu Ending Soul David, Iris, dan Whisker berhasil keluar dari mausoleum Tapi pada akhirnya David menunjukkan sifat aslinya Di saat yang sama, ia membunuh Iris Kemudian melarikan diri untuk mencari koleksinya yang baru Kurang lebih itulah dia kisah yang diangkat dari mausoleosis Bagaimana pendapat kalian? Seperti biasa untuk kalian yang suka dengan cerita kali ini Silahkan tinggalkan komentar berupa teori atau masukan cerita Yang akan kita bahas untuk video selanjutnya And always, see you again on the next video Miau Sampai jumpa di video selanjutnya